Menara Suir yang merupakan sarana navigasi pelayaran tetap bersuar mempunyai jarak tampak dengan atau lebih 20 nm sebagai penentu posisi dan haluan kapal menunjukkan arah daratan dan adanya pelabuhan serta dapat dipergunakan sebagai batas tanda wilayah. Sementara Rampu Suir merupakan sarana navigasi pelayaran tetap yang bersuar mempunyai jarak sama atau lebih nm menunjukkan adanya bahaya rintangan navigasi antar lain karang, dangkal, kosong, karangka, kapal, dan perairan yang aman serta memisah alur hanya dapat dipergunakan pada siang hari. Kantor distrik navigasi kelas 3 Merauke yang mempunyai wilayah kerja terdapat 70 Rampu Suir. Setelah dilakukan pengematan dan perbaikan baru diketahui solar cell dan aki di daerah Sawa Irma dicuri. Sementara untuk Rampu Suir lainnya berfungsi dengan baik. Dikatakan pencurian Rampu Suir sering terjadi di wilayah navigasi kelas 3 Merauke dan dengan hilangnya solar cell dan aki sangat mengganggu aktivitas namun hal tersebut dipertahankan guna menunggu perbaikan. Untuk menuju daerah Sawa Irma dibutuhkan waktu 1-2 hari lebih. Kalau untuk Rampu-Rampu yang berada di wilayah kerjaan navigasi Merauke, kemarin setelah Kain Merpati pergi penelamatan dan perbaikan, ternyata di daerah Sawa Irma yang kecurian berupa solar cell dan aki. Sebenarnya mengganggu juga, cuma sambil menunggu perbaikan kembali lagi. Ya, kalau dari sini kapal berlayar, tujuan ke sana 1 hari setengah, kemudian perbaiki ya 1 hari saja. Ami dan Fardy melaporkan.